Assalamualaikum, selamat pagi semua sahabat-sahabat Oke, hari ini Kita buat konten ya Hasil untuk cara-cara memetih papaya yang Sudah lanjut usia Oke, papaya kita ini sudah Umuran kurang lebih dalam 2 tahun setengah Ada yang sudah 3 tahun Mari kita setuju yang 3 tahun Oke, ini usia yang 3 tahun Ini pokok asal Tapi kita sudah cantas hari itu Dia mau pencetasan dan dia berbuah Bermuah semula kita pelihara Dia punya Dia punya tunas nih Dia punya apa nama, tangkai baru Oke, hari itu sudah tinggi tapi kita potong Oke Dan ada lagi Di atas nih Oke Oke Ini pokok yang sudah 3 tahun Oke, jadi ini yang Kurang lebih dalam 2 tahun Lebih sedikit Kita untuk Cara pemani Cara ambil hasil dia Kita kena gunakan tangga ya Yang paling penting sekali Untuk menjaga kualiti guys Kita menggunakan selimut Untuk alas Supaya kualiti papaya itu Sintiasa terjaga dan kulitnya cantik Nah Eh, jom Ini atau mana Cara-cara mana Oke guys Disini kenapa kita tidak menggunakan penjolok Ataupun yang Yang biasa orang guna untuk Memetik Soalnya kita jaga kualiti ini Kita tidak mau kulit dia jalan Terima kasih telah menonton! 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 perkongsian sedikit ya ilmu berkenaan tentang pemilihan papaya maupun pembeli-pembeli di luar sana oke kita bagi sedikit tips ya contoh agar kita tidak tertipu ataupun kita dapat papaya yang berkualiti cantik salah satu contoh kita kalau mau beli papaya yang mudah maksudnya yang belum masak pastikan tangkai sini masih basah dia tidak hitam ataupun pastikan ada corak warna kekuning-kuningannya salah satu contoh beginilah nampak terang sakit dalam kamera pastikan dia ada ini sudah ada corak baru kita petik jadi dia punya kemanisan sudah cukup usianya memang sudah sesuai untuk dipanen dan di pasaran satu lagi guys kalau membeli papaya saya mencadangkan untuk tidak merasa diri tertipu belilah papaya yang disini tidak hitam maksudnya tangkai ini masih kering sebab getah ini walaupun dalam 2-3 hari tetap masih basah oke jadi papaya papaya yang berkualiti cantik cukup usianya baru dipanen yang disini tidak kering oke kalau mau dapatkan ini salah satu pemilihan papaya yang cukup tua dipanen ya tidak menggunakan bahan kini untuk kasih manis oke kalau dia masih kering disini bermaksud itu baru masih fresh walaupun dia sudah bermalam 2-3 malam tapi kualiti dari kubun cukup terjaga sebab dipetik dalam keadaan cukup tua oke ingatlah guys so papaya ini walaupun dia muda walaupun muda kita petik dia akan jadi masak juga dia akan nampak masak dan kualiti cantik apatah lagi kalau kita menggunakan bahan kimia untuk dia jadi masak salah satu contoh karbit ataupun semburan-semburan apa-apa semburan yang boleh membuat kulit papaya itu jadi cantik dan masak oke jadi untuk mengelakkan kita membeli papaya muda oke kita tengok tangkai sini tangkai sini pastikan dia masih basah tidak kering so kalau kering layu itu masa paksa namanya ya oke saya harap produk ini bermanfaat bagi pengguna-pengguna ataupun petani di luar sana petilah papaya yang cukup tua untuk dipasarkan jadi pelanggan-pelanggan boleh menikmati papaya yang berkualiti oke sekian terima kasih salam dari petani papaya tawau assalamualaikum jangan lupa like and subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati